Oke kita start ya, so kita masuk ke pertemuan ketujuh, nanti di-share aja materinya yang di ini di setiap video ya Sinta. Materi yang ke minggu ketujuh ini udah ada, kita akan belajar tentang language model. Oke, sengaja saya put word embedding dan language model itu supaya waktu kita masuk ke recurrent neural nets, kita tahu banget problemnya apa. Sehingga waktu mencari arsitektur dan lain-lain itu bisa lebih make sense seperti pada saat kita belajar convolution neural net untuk computer vision. Oke, so let's start. Hari ini kita akan belajar tentang language model. Sebelumnya kita udah belajar tentang word embedding. So mungkin untuk summarize word embedding, jadi setiap kata-kata yang kita punya itu pengen kita assign factor. Anggap factornya itu cuma tiga dimensi, kayak kalau udah empat dimensi susah untuk di-visualize. Jadi anggap dia tiga dimensi, setiap kata yang ada dalam kita punya korpus, itu bisa saya assign titik di satu space, tiga dimensi factornya, dan kita bisa lihat tetangga-tetangganya yang mirip, atau kita bisa predict banyak hal setelah dia ada di factor. Nah, itu kita udah pelajari minggu lalu mengenai word embedding. Oke, so setelah semua kata-kata dalam sentence bisa kita embed dalam satu factor, itu udah banyak hal di NLP yang bisa kita lakukan. Nanti kalau kalian mau coba visualisasi belajar secara visual untuk NLP, kalian bisa pakai tools ini. Ini namanya lead, mungkin Weli nanti bisa tunjukin, di-install aja pip install, lead NLP. Dia bantu kita secara visual untuk belajar konsep-konsep NLP, yang kalau kita nggak belajar visual itu sulit. Ini mirip seperti neural network playground yang kita pakai, tapi ini buat NLP. Jadi coba nanti pakai lead ini. Ini salah satu contohnya untuk embedding, bahwa dia pakai neural network, pakai bird. Kita belum belajar bird, tapi anggaplah itu suatu tools untuk merubah suatu korpus menjadi factor. Itu adalah topik yang kita pelajari minggu lalu. Nah, setelah dia dalam factor, kita bisa perform many tasks, karena dia udah ada dalam factor yang lebih advance. Oke, lead ini sangat membantu. Nanti coba di-show sama Weli untuk lebih lanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang language model. Kita masuk ke slide dulu. Jadi, kenapa language model jadi sangat penting? Karena sekarang banyak sekali orang berpikir kalau mau masuk NLP, dia langsung bikin chatbot, sentiment analysis, machine translation. Semua yang kepikiran di mereka itu lebih ke use case. Padahal untuk enable use case development tersebut, ada hal yang penting banget dilakukan, yaitu language modeling. Karena kalau kita start learn NLP task atau use case hanya dari data source, terus masuk word embedding, dan lain-lain, itu tidak efisien. Kita tahu bahwa waktu bikin word embedding, kita ada teknik namanya ngram. ngram itu sebenarnya adalah memprediksi kata berikutnya. Kalau dia 2 gram, artinya saya punya 2 susunan kata, 1 diketahui, 1 tidak. Kalau dia 3 gram, artinya ada 3 susunan kata, dan kita harus predik 1 di antara 3. Jadi Ngram, itu kita sudah pelajari di word embedding. Tapi apakah kita bisa training Ngram yang besar, yang kita sebut language model? Kita define dulu apa itu language model. Karena ini rame sekali di komunitas NLP, kita define dulu, kita punya pemahaman yang sama, apa itu probabilistic language model. Faktanya sekarang, banyak sekali tas-tas NLP itu dilakukan on top of language model, bukan word embedding. Walaupun sebenarnya word embedding itu sebenarnya subset dari language model, karena dia transfer korpus menjadi faktor. Nah, yang menarik di sini adalah banyak sekali state of the art NLP task yang sekarang sudah running dengan language model. Dan itu pre-trained. Pre-trained maksudnya parameternya sudah ada, modelnya sudah ada, kita tinggal pakai untuk perform NLP task. Tapi banyak yang belum paham apa itu language model. Nah, language model itu sebenarnya adalah probability distribution yang besar. Jadi semua misalnya kata-kata dalam bahasa Indonesia itu dibentuk probability distribution-nya. sehingga kalau saya kasih satu sentence, dia kasih saya probabilitas apakah sentence itu valid atau tidak. Dia kasih saya angka probabilitas. Dan kenapa ini penting buat NLP? Karena contoh di machine translation, kalau saya punya language modelnya yang besar sekali, maka kalau saya bilang ada dua kata, high winds tonight atau large winds tonight, maka language model akan memberikan saya informasi bahwa harusnya high winds tonight yang lebih benar atau lebih valid atau lebih sering digunakan berdasarkan data yang ada. Large winds biasanya enggak, enggak. Lebih kecil probabilitas. Yang kedua juga kita bisa pakai untuk spell correction task. Misalnya ada yang nulis gini, the office is about 15 minutes from my house. Nah, tapi di sini kata minutes-nya dia itu spell-nya salah waktu dia tulis. Nah, tapi language model akan ngeluarin bahwa about 15 minutes itu jauh lebih probable dibanding about 15 minutes. Atau I saw a fun, atau I saw a fun. Ini bisa dipakai untuk speech recognition, karena secara bunyinya itu mirip, tapi probability bahwa text-nya adalah I saw a fun itu lebih besar. Jadi language model itu, bayangkan bahwa ada satu probability distribution yang sudah kita train untuk semua bahasa. Oke. Dan kalau saya kasih satu sentence, dia akan keluarin saya probability apakah sentence itu valid atau probable untuk bahasa tersebut. Oke. Dan semua NLP task butuh itu. Mulai dari summarization, key in a system, dan lain-lain. Unfortunately, orang sudah start bikin use case tanpa punya language model. Biasanya start dengan word embedding. Oke. Tapi sekarang zamannya di mana orang mengganti lebih banyak use case itu menggunakan pre-trained language model. Oke. Yang sudah di-train, misalnya GPT-3, Grover, dan lain-lain. Nanti kita akan pelajari. Nah, yang terbuka sebenarnya area, karena kalau untuk large language model, itu urusannya Google, Facebook, yang memang bisa crawl data hole around the world, untuk kita itu GPU-nya saja mahal untuk training-nya. Saya lebih nyarankan untuk kita fokus ke domain specific language model. Contoh yang paling jelas adalah Microsoft Copilot, kalau pernah dengar ya. Dia train semua code di GitHub untuk bikin code recommendation atau code spelling check, dan lain-lain. Oke. Kalau nggak salah namanya copilot. Itu pakai domain specific language model yang di-train dengan language kayak C++, C Sharp, Java, dan lain-lain. Selain itu ada di medical, law, government, kayak regulasi, dan lain-lain. Itu sangat besar kemungkinan untuk kita bisa build local domain specific language model kalau kalian belajar dengan baik tentang topik-topik NLP ini. So, probabilistic language model, tadi kita udah define bahwa given a sentence, ada probability distribution yang ngasih berapa nilai probabilitas sentence atau kalimat tersebut. Oke. Jadi goal-nya, kalau saya masukkan sentence kayak W1 sampai N, W ini words ya, atau kata-kata gitu, tapi tersusun ada indeksnya, artinya dia sequence of words. Oke. Nanti dia keluarin saya berapa probabilitas W. Oke. Nah, tapi tidak cuma itu, bahwa ini adalah sequence. Bagaimana kalau saya kasih dia conditional probability, bahwa kalau W1, W2, W3, W4-nya saya udah tahu probabilitasnya, berapa kemungkinan kalau ada W5, berpasangan dengan W5. Nah, language model juga bisa mengeluarkan berapa probabilitas kondisional, kalau saya udah tahu W1 sampai W4, dia kasih tahu saya W5-nya. Oke. Nah, kalau dia bisa begitu, artinya saya bisa bikin chain gitu ya. Saya bisa bikin chain misalnya, chain of probability. Oke. Artinya kemungkinannya dia untuk dipakai bagus sekali. Karena kita bisa bikin chain. Oke. Dia tidak cuma untuk satu sequence, tapi dia bisa predict misalnya kata yang hilang di tengah, kata yang hilang di belakang, kata yang hilang di depan, dan lain-lain. Itu yang kita sebut language model. Oke. Cari penjelasan yang lebih make sense buat kalian, tapi biasanya kalau untuk keperluan pendidikan, ya kita harus pakai mathematical notation supaya di semua negara kita jelasinnya sama. Oke. Tapi intinya ada suatu probability distribution besar yang kalau saya kasih satu chunk sequence, dia kasih saya probability apakah sequence tersebut probable atau tidak. Oke. Dan dia bisa dipakai untuk conditional probability. Oke. So, bagaimana cara kita compute-nya? Sementara itu datanya pasti besar sekali ya. Jadi sebenarnya ini very simple model. Jadi ada probability distribution yang saya bisa tanya ke dia. Kalau saya punya sentence, dia kasih keluar. Saya probability score-nya. Tapi bagaimana cara kita menghitung secara matematik? join probability dari banyak sekali kata di dunia ini. Kalau misalnya katanya sedikit, misalnya its water is so transparan dead. Oke. Kita bisa pakai apa? Chain rule of probability. Misalnya, kalau anggaplah semua kata ini sudah ada faktornya ya. Ini sudah angka, bukan bukan kata. Maka saya bisa pakai chain of probability bahwa probability kondisi B dengan kondisi A itu sama dengan join probability-nya dibagi dengan probability A. Oke. Jadi conditional probability itu sama dengan join probability dibagi probability A. ini harusnya waktu kalian belajar waktu di universitas harusnya sudah belajar kondisional bagaimana merubah kondisional dan join probability gitu kan. Kalau saya rewrite jadi seperti ini. Kalau dia join. Jadi kalau saya tahu nilai probability P A maka saya bisa bikin nilai probability P A B join dengan saya tahu P conditional B. Nah kalau more variable saya tambahin ya dia akan jadi chain rule seperti ini P A P B A P C A B P D A B C dan seterusnya itu kalau ditulis dalam bahasa matematik seperti ini. Oke. Mungkin notasinya bisa lebih simple kalau kita buat pakai notasi sum yang kayak gambar tangga ini. Biasanya kalau kalian nanti baca buku di D2L itu dia pakai tanda sum. Jadi ini cuma menunjukkan notasi matematika supaya ini bisa pendek kita tulis ya. Bahwa saya tulis pakai tanda sigma sumasi perkalian. Jadi kalau saya bilang probability is water is water transparan itu sama dengan probability its, probability its, probability p water probability is its water dan seterusnya. Oke. Nah, dengan chain rule ini kita bisa hitung chain rule-nya di atas word embedding. Kalian sudah belajar sebelumnya word embedding kan bahwa kalau dia sudah ada dalam faktor maka saya bisa cari nilai probabilities-nya sehingga saya bisa membentuk chain rule di dalam ngram misalnya skip ngram yang kita pelajarin sebelumnya sehingga kita bisa bentuk walaupun tanpa neural network di awal. Oke. Tapi tentu saja sekarang sudah pakai neural network. Bisa tanpa neural network tapi komputasinya lama ya. Hasilnya akurasnya jelek. Nah, sekarang orang sudah berlomba-lomba pakai recurrent neural nets yang dimodifikasi dengan transformer nanti kita akan belajar itu. Saya ingin set the context dulu supaya kalian ngerti problemnya sehingga waktu belajar recurrent neural net LSTM GRU terus kita belajar attention kita belajar transformer masuk ke BERT itu jadi make sense jangan lompat-lompat. Oke. Ada demo dari GPT-3 kalian bisa lihat nanti GPT-3 demo banyak sekali use case dari language model ini karena once saya punya largest probability distribution of bahasa Indonesia misalnya banyak sekali use case saya bisa build tapi tentu saja untuk bikin bahasa Indonesia punya language model itu butuh banyak sekali crawl data dari internet ya news buku semua yang ada dokumen kita harus train Wikipedia semua yang kira-kira merepresentasikan bahasa kita dan itu tentu saja mahal harus ada program nasional untuk build Indonesia language model dari language model yang ada arsitektur neural network yang ada nah ini contoh misalnya yang dari Stanford nanti bisa sayangnya harus login sih ya tapi banyak harusnya contoh-contoh language model nanti kita tunjukkan jadi misalnya the mouse ate the cheese gitu ya nanti dia akan tunjukkan berapa probabilitasnya the mouse ate the cheese dan apa yang mendekati nilai probability itu kalau disubmit dia keluarin statistiknya kira-kira itu language model setelah dia jadi nah kalau lihat perjalanannya state of the art language model itu start dari ELMO word embedding kita belajar ELMO minggu kemarin ya ELMO ini dipropos tahun 2018 tapi setelah dia tahu bahwa saya bisa bikin language model pakai neural nets seperti ELMO oh banyak sekali yang bikin nih lihat nih dari tahun 2018 sampai sekarang ini sampai 2021 lihat jumlah parameter dari bird neural network sekarang sudah 280 miliar oke size of parameter language modelnya bayangkan kemampuannya ya kalau modelnya aja sekian artinya semua potensial sentence kalimat yang kita pernah sebut yang ada datanya di internet pasti ada di sini oke kecuali mungkin saya gabungin bahasa Makassar bahasa Bugi sama bahasa Batak gitu ya ya mungkin dia gak dapet gitu ya tapi kalau bahasa Indonesia mungkin yang event yang mungkin pakai apa ya bahasa anak muda gitu kan kayak yang sering kita pakai mungkin dia udah dapat dengan parameter oke dan ini terus berkembang dan saya rasa tidak akan berhenti sampai kita punya the best Google announce bulan April tahun ini bahwa dia udah bisa train 540 billion parameter dengan transformer dan dia udah implement pathway bahwa dia bisa implement banyak sekali use case kayak summarization language understanding translation aritmetik di dalam language modelnya oke ini ngeri karena ini yang membuat satu company bisa bisa sangat dominan ya once dia punya the largest language model dia bisa bikin layanan-layanan yang orang lain nggak bisa oke dan sepertinya arahnya ke situ industri kita bahwa semua berlomba-lomba membuat hyperscale language model untuk NLP yang sangat intelligence yang bisa mendukung banyak sekali use case use case di NLP oke contoh ini adalah Palm Palm ini adalah pathway language model dari Google yang di announce di paper tahun 2022 nanti lihat linknya di bawah sini dan kalian bisa pelajarin lebih lanjut apa itu pathways oke nah saya lebih tertarik untuk jelasin bagaimana itu possible dihitung probability distribution untuk language model misalnya saya cuma punya korpus its water result transparan terus saya pengen hitung kalau ada kata de di depannya berapa sih probabilitasnya nah bisa nggak kita bikin rumus sederhana hitung aja misalnya is water is so transparan di dalam korpus kalau ada kata-kata ini misalnya saya punya korpus semua buku-buku saya kumpulin gitu ya dan juga hitung is water so transparan oke jadi saya cuma bagi aja probabilitasnya itu pembagian itu nah apakah kita bisa hanya hitung dan bagi gitu ya jawabannya enggak karena terlalu banyak possible sentence kata-katanya bisa kebalik-balik dan lain-lain dan kalau kita cuma hitung kayak begini itu banyak yang missing oke dan kita tidak punya cukup banyak data oke nah salah satu cara untuk escape itu adalah pakai Markov assumption nah again ini matematik ini Markov ini nama orang namanya Andre Markov jadi dia bilang daripada kita pikir terlalu panjang seperti ini pikirin dulu estimasi ini bukan kata sama dengan disini ya tapi ini aproximasi bahwa P the east water so transparent that itu kira-kira mendekati the dan that oke atau P yang ini itu mendekati hanya kata dua kata terakhir oke atau tiga kata terakhir gitu ya jadi jadi aproximasi dulu yang ini ya setelah itu kita pakai chain rule yang tadi sehingga kalau kita bisa approximate dulu awalnya dan saya pakai chain rule ya nah itu yang disebut Markov assumption ya bahwa dia menggunakan chain rule tentu saja itu aproximasi ya karena supaya chain rule ini jalan itu kita harus asumsikan dulu ada aproximasi ini setelah itu baru saya bisa pakai chain rule tadi untuk meng-approximate probabilitas sentence tersebut oke simple case-nya itu misalnya untuk unigram model bahwa dia sebenarnya automatically generate sentence hanya dalam bentuk unigram unigram model itu cuma kata-katanya itu satu-satu oke ini contoh bahwa ini nanti diperkalikan aja setiap probability setiap kata gitu ya nah ini kan pasti simple banget gitu ya karena tidak ada hubungan antar kata tidak ada kalimat oke nah tapi dia juga bisa bikin dengan asumsi Markov tadi pakai bigram model bahwa pasangan dua kata aja ya kan yang dia combine oke nah atau bisa gak saya extend dari unigram menjadi bigram habis itu 3 gram n gram dan 5 gram oke nah in general pasti ini bisa ya karena kita ada rumus Markov assumption tadi ya bahwa kalau probabilitas itu ya tinggal dikalikan probabilitasnya nah tapi tentu saja setiap kata-kata itu kan pasti ada polanya jadi n gram 2 gram atau bigram 3 gram 5 gram itu pasti gak cukup gitu ya kita harusnya punya n gram karena biasanya ada kata-kata itu yang artinya itu terbentuk dengan long distance dependency bukan single distance dependency oke misalnya the computer which I had just put into the machine room on the fifth floor crash oke ini kan sebenarnya kelebihan katakan intinya sih sebenarnya komputernya crash tapi kenapa dia harus mention just put in the machine room ya itu kan untuk mengeksplain gitu ya nah artinya yang kita butuhkan itu n gram bahwa model language model kita itu harus bisa memprediksi n gram model oke so banyak sekali toolkit sekarang udah bisa dipakai untuk bikin n gram ya non tanpa neural network ya nanti saya cover di slide tapi intinya adalah kita start dengan estimasi bigram probability jadi caranya pakai maksimum likelihood ya ini again ini kata-kata orang-orang AI atau data scientist maksimum likelihood itu adalah bagaimana kita menggunakan statistik ya untuk mencoba supaya sesuai dengan data kira-kira ya kalau kita sebut maksimum likelihood itu biasanya ada something yang we optimize atau we maximize atau minimize gitu ya jadi kalau in term of probability tadi kita nggak punya fungsi objektif ya kita approximate bahwa probability-nya itu jumlah count-nya aja kita hitung oke jadi jumlah count-nya misalnya kalau saya mau hitung bigram misalnya kata-katanya cuma ini I am sum sum I am I don't like green and egg sum oke nah saya cuma hitung dari korpus ini oke kita bisa hitung mulai satu-satu pakai jumlah count-nya aja ya misalnya kata I di dalam S itu ada berapa kali ya misalnya disini satu dua ya ketiga oke terus S terhadap sum ini semuanya dihitung manual satu-satu tentu saja kita harus pakai toolkit nantinya untuk menghitung ini ya tapi intinya kita menghitung frekuensi dari setiap kata ada di dalam yang ada dalam korpus contoh misalnya ini ada kata-kata untuk Berkeley Restaurant Project Sentence ya ini kira-kira kata-katanya gitu ya nah nanti waktu dibentuk bigramnya itu kira-kira jadi kayak begini ya ini hanya contoh ya kalian nanti bisa cek di toolkit-toolkit banyak oke bahwa intinya semua kata-kata individu ya itu kayak I want to eat Chinese food itu dia datain dia bikin matrix pasti data setnya ini banyak ya 9.222 sentence nah terus dihitung frekuensinya oke ini kira-kira raw probability-nya waktu dihitung oke terus dia bisa estimate sentence probability setelah apa ngramnya terbentuk oke dia bisa keluarin misalnya antara Inggris sama 1 oh itu 0,01 1 oke 2 dengan 1 itu 0,66 ini cukup tinggi eat 2 itu 0,32 tapi food itu 0 jarang sekali dalam korpusnya ada mungkin 0 enggak ada case dimana food ya misalnya two food ya won't spend oke nah ini nah ini semua yang kita butuhkan ini yang dikeluarin oleh language model probability oke so practical isunya pasti banyak waktu kita build language model pasti ada underflow ya nah karena ini semua aproksimasi bahwa kita tadi ada aproksimasi besar ya yang dibuat oleh Markov tadi bahwa kita asumsikan probabilitasnya itu sama dengan yang pertama habis itu kita pakai chain rule ya of course pasti ada practical issue pada saat development tapi sudah banyak yang bikin toolsnya ya jadi udah ada hasilnya jadi kalau kalian punya korpus dan pengen bikin language model tanpa neural nets ya itu ada beberapa opsi nanti klik aja di linknya masing-masing ada canlm ada nvidia tau ada opengrm ya ada kylm ada mtlm biasanya toolkit-toolkit ini pakai c++ bikinnya karena dia harus scan semua korpusnya sampai dia bisa bikin language modelnya ya pakai ngram ngram itu masih bentuknya word embedding tapi bisa ngeluarin probability so ini awalnya dicetuskan oleh google tahun 2006 tapi terus berkembang terus sampai sekarang dan ada varian-varian seperti ini nanti kalau Weli mau tunjukin demo ya mungkin bisa tunjukin language model tanpa neural network ya pilih salah satu aja mungkin opengrm yang mudah aja yang ada pythonnya biasanya udah ada python bindingnya jadi cari yang ada python bindingnya supaya bisa terlihat oke ada beberapa open source kayak echo misalnya ini jadi ini bantu juga untuk interactive visualization terutama untuk language model ya jadi tapi ini udah basisnya neural net sebaiknya start dulu dari yang non-neural net supaya ngeliat pada saat masuk neural net kita bener-bener ngeliat apa yang diimprove oleh neural net tapi ini bagus untuk jelasin secara visual tentang language model itu diinstal aja echo di websitenya udah ada ininya ya udah ada overview-nya nanti kita bisa lihat nih misalnya LM generate it was matter apa kata berikutnya time it's just a matter of time oke kita setelah itu kita lihat contoh-contoh yang lain disini ada kayak visualisasi-visualisasi dia kasih keluar individual probability-nya oke dia juga bisa visualkan ranking-nya dan lain-lain mudah-mudahan echo ini bisa bantu jelasin konsepnya walaupun echo ini udah dibangun nama BERT ya tapi ya konsep language model seperti itu nanti coba lihat aja echo project echo nanti ada contoh python notebook-nya bisa dijelasin nama Wely nanti nah ini juga bagus banyak yang bikin visualisasi yang bagus tapi ini nanti pada saat kita belajar BERT dia ngajarin bagaimana sih kalau bikin language model pakai transformer oke untuk language model toolkit banyak language model toolkit yang sudah tersedia tapi ini yang dia bilang surprising open GRM nanti bisa lihat yang open GRM ini bisa dipakai di Linux Mac OS oke ya ini kira-kira library untuk kita bikin ngram base language model masih belum pakai neural nets tapi based on ngram neural nets oke ngram word embedding oke so mudah-mudahan ke udah terlihat apa itu language model ya sekarang kita lihat how we compare how we evaluate language model oke so setiap kali kita punya model itu pasti kita butuh evaluasi oke evaluasi salah satu cara untuk mengevaluasi neural nets itu adalah bagaimana kita membedakan yang bagus sama yang enggak gitu kan misalnya dua-duanya adalah probability distribution dan dia ngasih probability bagaimana cara yang kita bedain yang ini lebih bagus dibanding yang ini nah biasanya kita selalu pakai parameter we train parameter dengan our model yang kita setiapin testing set oke biasanya ada training set ada testing set gitu ya nah habis itu kita coba uji nah problemnya adalah pada saat kita punya beberapa language model artinya kita harus secara extrinsic itu evaluate beberapa ngram gitu ya saya harus punya beberapa ngram dan saya bisa saya bisa bandingkan satu sama lain akurasi dari ngram misalnya yang A dan akurasi yang B gitu ya kita bisa hitung how many misspell words how many words yang translate correctly ya kita compare akurasinya nah extrinsic model ini pasti ada difficulty nya gitu ya bahwa saya harus bikin beberapa ngram dan saya bisa saya bandingkan gitu ya artinya saya harus reproduksi model-model tersebut sebelum saya bisa punya hasil evaluasi gitu ya nah kita butuh sesuatu yang lebih intrinsik bahwa saya nggak usah punya dua atau tiga atau empat lanjut model tapi saya cuma punya satu tapi secara intrinsik saya bisa evaluate kualitas dari language modelnya nah itu yang matrik itu disebut perplexity oke so biasanya tentu saja karena ini intrinsik ini kayak self-claim ya jadi bilang bad approximation bahwa kita nggak ada tes data nggak bisa dibandingkan tapi untuk bikin banyak language model itu juga bukan solusi so yang dipropos oleh persplik 60 itu mulai dikenal dengan nama Shannon Game misalnya how well kita bisa predict the next word misalnya I always order pizza with cheese and oke kan pilihannya banyak kan dan the 33rd president of United State was atau I saw jadi kalau saya pakai unigram pasti pasti di game ini dia agak sulit karena biasanya biasanya konteksnya itu berbeda gitu ya jadi misalnya kayak ISO ini kan konteksnya banyak sekali kan nah unigram pasti gagal di situ tapi bagusnya pakai ngram nah persplik city ini sudah ada rumusnya jadi dia intrinsic evaluation jadi untuk setiap language model yang kita bikin kita bisa ukur berapa persplexity nya nah ini bisa mengukur apakah model kita sensitive terhadap unseen test set jadi yang tidak tidak pernah kita apa unseen test set nya oke nah dia akan kasih probabilitas besar untuk unseen test set oke ini agak terbalik dari logika kita tapi memang kalau kita bilang nanti persplexity kita nyari nilai paling kecil karena dia adalah inverse probability dari test set oke dan dia udah dinormalize dia udah punya rumusnya sendiri matematikalnya untuk ngitung persplexity oke logikanya mungkin kayak dia harus maximizing probability ya dia bilang disini minimizing persplexity itu sama dengan maximizing probability nah ini perlu didalamin lagi apa arti kata-kata ini tapi biasanya kita pada saat mengevaluasi ya intinya persplexity itu dari Shannon Game oke cara menghitungnya udah clear cara membacanya juga udah clear yaitu kalau saya punya persplexity saya selalu nyari nilai paling rendah itu yang paling bagus kalau saya bandingin misalnya model seperti ini oke persplexity dari unigram bigram three gram yang paling rendah paling bagus udah pasti three gram paling bagus oke jadi ini kita pakai untuk mengevaluasi ini kayak metrik kenapa ini penting karena kalian perlu punya keyakinan bahwa model yang kalian buat line-list model yang kalian buat itu kualitasnya bagus kualitas persplexity itu dia bisa mengukur unseen test set dan kita nyari nilai persplexity yang paling rendah oke so next sekarang orang udah bikin language model tidak lagi pakai word embedding kayak ngram tapi orang udah pakai neural nets historinya panjang jadi language model itu awalnya dipelajari dari information teori terus pakai ngram biasanya untuk konteks yang kecil atau space recognition misalnya atau domain-domain kecil ngram itu cukup tapi yang sekarang orang cari adalah large language model dan itu hanya bisa dicapai oleh model seperti neural nets yang kita bisa tambahin architecture tambahin parameter hingga jadi besar jadi sekarang udah banyak sekali language model di-build pakai neural nets itu kenapa disebut neural language model bukan lagi probabilistic language model kayak ngram tapi mereka biasanya sebutnya neural language model tapi konsepnya sama dengan probabilistic language model bahwa given a sentence probabilistic language model ngeluarin probability apakah sentence tersebut probable tapi tapi ternyata ngram kita bisa bikin tapi neural network sudah jauh sekali meng-outperform ngram language model sehingga sekarang banyak sekali orang pakai neural nets itu kenapa kita harus belajar tentang recurrent neural nets di pertemuan-pertemuan berikutnya karena model language model ini banyak dibangun dengan RNN bukan dengan CNN walaupun ada language model combine CNN dan RNN tapi biasanya polanya untuk bikin itu pakai pola-pola sequential sehingga banyak di-start dari RNN nanti kita akan belajar RNN mulai minggu depan setelah kita tahu konteks language model oke jadi kalau saya pakai neural network tugas neural network adalah predik kata berikutnya WT oke kalau saya kasih dia kata-kata sebelumnya misalnya kalau saya kasih dia WT-1 WT-2 WT-3 neural network bisa enggak mempredik kata berikutnya oke ingat kita udah belajar neural nets itu model yang sangat brute force ya selama saya punya datanya enough data dia bisa di-train gitu kan oke nah masalahnya sekarang kita di-link dengan sekuens yang panjang sekuensnya ini data setnya itu ada yang 2 ada yang 3 jadi arbitrary length oke gimana caranya supaya neural network bisa bekerja dengan arbitrary length itu dia pakai sliding windows jadi pakai sliding windows dengan fixed length oke contoh misalnya disini anggap saya udah punya word embedding maka setiap kata kayak for all the itu udah ada posisi faktornya jadi kita udah gak berurusan dengan kalimat kata ini tapi kita berurusan nama posisi faktornya di dalam word embedding ya jadi kita harus nyari nilai embedding untuk word 35 embedding untuk wordnya itu 9225 dan lain-lain setelah itu saya harus masuk ke neural net saya print dan saya bisa detect apa kata berikutnya oke itu kan problemnya clear ya bahwa saya masukin angka embeddingnya oke baru dia ditrain cari nilai parameter ya hidden layer sama parameter-parameternya sehingga dia bisa memprediksi kata berikutnya of course neural network pasti better than ngram karena dia bisa dilatih dengan banyak data ya kalau ngram tadi disusun secara rule-based dihitung secara probabilistik pakai chain rule neural network pasti selama kita punya GPU ya dia bisa lebih bagus karena saya bisa pakai training data tes data ya pasti evaluasinya juga lebih bagus ya sehingga sampai sekarang kita udah ninggalkan ngram language model tapi kita udah masuk ke neural network ada satu paper yang sangat-sangat influential tahun 2003 terhadap transformasi dari ngram ke neural net itu papernya Joshua Benjo ini wajib baca menurut saya untuk semua AI engineer jadi kalau ada waktu cari paper ini baca aja abstractnya sama introductionnya itu cukup biasanya jadi biasakan baca paper nggak menakutkan kok yang menakutkan itu mereproduksi paper kalau baca sih enak ya karena dia udah nyelesain ini papernya 4 tahun kita tinggal baca kan enak ya yang susah kalau kita harus PhD dan kita harus reproduksi itu yang susah tapi kalau hanya untuk for the sake of pembelajaran saya sangat saran untuk baca influential paper nah major development lain adalah ditemukannya recurrent neural nets dan transformer ini yang membuat banyak sekali language model sekarang itu udah bukan pakai RNN sebenarnya tapi pakai transformer seperti GPT-3 oke in real world kita buat apa sih bikin language model ini ya research sama industry oke kalau mau lihat language model yang paling besar ya google search facebook content moderation azure open ai service dan lain-lain of course google search dia udah sejak lama bikin language model sejak zaman ngram gitu ya nah apakah kita bisa compete mereka disini it's about investment it's about data korpus yang besar oke saya lebih saranin kita think of domain spesifik language model karena ini opportunity-nya terbuka banget buat Indonesia just for example ini untuk medical language model jadi dia train medical birth ya dari data set data set yang ada dia buat jadi dia buat language modelnya data setnya banyak misalnya drugs bank ya international classified disease dan text dari biomedical dan lain-lain dia reuse model-model architecture neural net yang bisa dipakai untuk bikin line-use model seperti BERT Roberta Albert Electra dan lain-lain dan ternyata sudah banyak yang try jadi ELMO ada namanya bio-ELMO BERT ada bio-BERT Roberta ada bio-Roberta Albert terus ini mereka sudah start bikin tapi belum ada yang komersiali diterima oleh semua jadi ini masih bidang yang terus bergerak kalau kita buat khusus buat Indonesia saya rasa problem domainnya lebih sedikit lebih simple dibanding kalau kita berpikir the whole country dan itu menurut saya possible to build large language model itu sangat-sangat penting Facebook punya fokus juga di situ Microsoft di situ IBM semua company lagi masuk ke sini termasuk Samsung Electronics kita akan lihat banyak sekali pengembangan jadi walaupun di state of the art nya tadi misalnya di sini 2021 Google saja sudah announce ini kita belum tahu announce apa lagi berikut-berikutnya dari Facebook Microsoft IBM dan lain-lain ini akan terus berkembang teknologinya kita harus tetap monitor dan cara monitor yang terbaik baca artikel dari teknologi prinsipal dan juga baca paper oke saya tutup sampai di sini kursenya mungkin ada beberapa demo nanti Welya harus bikin terutama untuk yang apa traditional ngram sama kalau ada demo-demo yang apa kayak Eko tadi ya itu juga bisa ditunjukkan Python notebooknya agar orang ngerti apa itu language model dan dia bisa intuitively mengerti jadi jangan lihat matematiknya tapi intinya language model itu kalau saya kasih sentence dia keluarin probability nah terus itu bisa buat apa oh ternyata bisa buat summarization question and answer sentiment analysis chatbot ya so it's a basis of all NLP tasks oke thank you kita masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab silahkan tapi kalau dari yang aku lihat Pak semua projek AI ini butuh tim yang gede juga oh ya jadi saya baru lihat tadi ada paper satu tim model dari ML Ops aja ya ML Ops tim model itu ya kita selalu underestimate kerjaannya sebelum kita kerjain tapi once kita kerjain baru kita sadar bahwa oh orang ini kurang orang ini harusnya gini orang ini harusnya gini gitu ya ya memang karena industri nya baru ya kita bikin machine learning model mungkin data engineering lebih more spesifik gitu ya tapi kalau ML Ops ini ada satu paper bagus kalian search aja ML Ops challenge in multi organization setup jadi challenge nya juga lebih besar kalau dia misalnya kayak group of company gitu kan di secara organisasi juga it's not that easy untuk ngelakuin machine learning pipeline sama deployment pipeline oke bisa silo juga itu bisa sangat silo bikin sendiri-sendiri datanya gak connect dia pakai sembarang dataset even saya lagi ngerjain satu project namanya enterprise compliance data compliance for AI misalnya gini ada satu company bikin AI model dia gak sadar ambil dari internet terus tiba-tiba yang punya dataset klaim bahwa hey kalian mau harus bayar ke saya pakai dataset saya gitu kan but it happen after your business business is big oke jadi jadi event kalau masih kecil gak usah gak apa misalnya kita pakai modelnya Google yang dia kasih free tiba-tiba service kita successful ya kan dan then one day they come to us bilang hey you have to pay Google hundred million dollars karena beli ini it can happen oke so itu penting ditunggu ditunggu gede nanti kamu bisa baca ini gak sesederhana itu bikin organisasi untuk MLO nah tapi kan ini juga industri yang masih baru masih cari bentuk gitu ya ya it's okay lah harus hati-hati sih terutama dalam penggunaan dataset baca bener-bener dia punya term gitu ya tapi kalau ini sekarang maksudnya kondisi kondisi yang memang baru mulai belajar harusnya jadi gimana Pak generalis atau spesialis maksudnya kan ini kan bidang yang very-very broad banget ya maksudnya harus di apply ke dalam satu domain gitu saya sih lebih jenderalin tadi saya bilang kalau kita mau apa kerjain yang kayak Google lanjut model dan lain-lain itu mungkin tim yang ngerjain di Google itu ada 100 people tidak termasuk vendor yang data caller gitu-gitu ya data annotation saya sih lebih berpikir untuk yang domain spesifik misalnya tadi saya kasih contoh medical gitu ya ya at least dataset-nya kita cari lokal kita tambahin sama public dataset gitu ya dan kita baca bener-bener apakah ini boleh di reuse gitu ya nah itu jauh lebih make sense dibanding bilang Indonesia mau bikin the largest largest model kayak Google setelah dihitung biaya GPU-nya jumlah orangnya gak ada yang mau bayar gitu tapi kalau untuk pembelajaran saran saya sih kita belajar bener-bener pelajarin how they get data what is the state of the art model kita kan juga tidak akan bikin invent model baru jadi at least kita pelajari existing model dan kita exploit kita mulai dari situ karena kita tahu kalau bikin baru lama dan butuh banyak researcher kalau misalnya small project dikerjakan sama 4 orang untuk dalam satu universiti small project itu kira-kira apa yang possible maksudnya coba misalnya gini saya pernah ideation seandainya saya punya saya call semua perda atau gak usul perda terlalu besar yang rapi dokumennya itu Bank Indonesia punya laporan keuangan oke dan coba pikir misalnya apakah kita build knowledge graph atau language model dari situ bahwa semua informasi yang ada di dokumen itu saya bisa jadikan language model misalnya sehingga kalau saya tanya satu sentence ke situ dia bisa dia bisa pinter seperti dia udah pernah baca semua laporan BI kayak apa ya Q&A ya itu bisa jadi chatbot nanti bisa jadi macam-macam jadi once belajar gini cari case-case simple dengan data yang existing tapi tetap kalau misalnya yang di BI itu kan bahasa Indonesia tuh sementara yang di luar sana kan bahasa Inggris semua berarti ya tapi ada case misalnya kayak bisa gak dari misalnya satu rumah sakit dia punya elektronik medical health kan record bisa juga semua kata-kata disitu saya put ke dalam language model glossary itu medical term atau dalam knowledge graph nah itu yang possible kita build instead of berpikir bikin sesuatu yang terlalu besar akhirnya gak bisa dieksekut gitu kan ada yang menarik misalnya buku BSI buku data-data yang lebih domain spesifik think of it once kita belajar bikin language model artinya kan dari korpus data-data set text itu saya bisa bikin probability distribution besar sehingga saya bisa asking dia simple saya bisa kasih statement ngram misalnya dua sentence tiga sentence untuk nanya apakah itu probable apa enggak gitu itu ya udah bagus banget ya kalau domain spesifik tapi kalau yang apa yang generik ya let google facebook do that lah itu investmentnya gak kebayang tapi kalau misalnya yang spesifik kayak gitu pun kita gak bisa pakai model kayak yang advance kayak deep learning kan ya ya mungkin biasanya orang start dulu dari kayak ngram gitu ya nanti dia improve ternyata bisa pakai bird ya kan ternyata bisa pakai model nanti dia improve terus itu kan untuk improving akurasi berarti dari start simple model yang start dari ngram dulu gitu lalu iterate ke atas banyak orang udah langsung pengen pakai ternyata datanya kurang lagi sama dengan komputer visioner ya tapi language ini menarik maksudnya kayak knowledge of the world itu kan dari buku juga dibahasan knowledge yang paling bagus itu kan rapi di buku coba aja misalnya knowledge dari wikipedia indonesia jadi crawl nah crawlernya aja mungkin butuh dua engineer kan bersihkan html abis itu bersihkan html apalagi news gitu ya nah itu yang orang gak kebayang biayanya tapi kalau misalnya kita udah punya data setnya korpusnya udah clean ya mungkin ada dua three engineers jadi mungkin five engineers wikipedia dan man news bisa ya bikin itu aja udah satu company sendiri udah satu startup sendiri harusnya fokus di situ ya crawler sama clean data setnya sama cleannya itu mahal ya but opportunity is there gak ada yang ngerjain untuk Indonesia emang google mau fokus domain spesifik di Indonesia kan gak ya terlalu small program terlalu small dia spend billion dollar untuk satu negara kan gak mungkin pasti dia nyari use case yang global nah tapi that translate bahwa kita punya big opportunity di lokal regional once kita bisa lokal kan bisa pindah ke negara lain regional yang google gak care apalah apak lah si pasifik mirip-mirip kan kalau misalnya medical kan penyakitnya juga negara tropis ya beda sama yang di salju gak mungkin kena frostbite kalau di tropis kan beda dia penyakit-penyakit juga beda betul kalau ada ide di BINA itu proyek BINA kasih tau aja misalnya perundang-undangan hukum itu kan dokumennya masih ada di kantor hukum publik lah gitu misalnya peraturan-peraturan pemerintah itu kan publik knowledge nah itu aja kalau ada kan udah bagus banget atau di healthcare misalnya peraturan dev cash itu aja land use modelnya gak ada nge-scrap PDF aja ada satu company Convergen OCR itu kan parah udah di merger sama data source tapi ya banyak Google itu sebenarnya yang dia bikin di awal itu language model searchnya ya crollernya hidup dengan banyak sekali server ya akhirnya gede banget ya kalau language sih kalau AI yang kulit ya apalagi bahasa Google yang depan gak ada yang lain lah jauh banget sekarang dia udah masuk health juga Google health knowledge graph gitu ya kalau tanya sintom penyakit Google udah tau dia iya iya kan karena dia start duluan emang ini key bisnisnya nah tapi apakah kita bisa punya bisnis sendiri saya sih yakin banget kayak Convergen itu waktu saya set up sama tim foundernya itu ya kita ngeliatnya begitu bahwa kalau kita fight dengan Google ya gak ada gunanya tapi kalau kita buat lokal ya pasti Google gak akan lihat dan itulah area kita domain spesifik local context if you can find that's something for business oke ada lagi pertanyaan Sinta nih biasanya pertanyaan pertama belum Sinta baru itu makan kambing guling belum belum oh masih masih pemanasan jangan lupa tuh kolesterol nah sekarang kan kita udah ngerti word embedding sama language model minggu depan kita mulai masuk RNN baru ya aku masih punya hutang itu word embedding aku hari ini sekalian aja sama yang ini kayaknya oh yang oh iya ya ada flownya engram aja supaya nyambung kalau word fact itu kemarin gimana sih what the fact ya itu kayak jadi ada ada kata-kata terus saya pengen bikin faktornya oh representasi di gram apa ya cuman word to fact itu google yang bikin dulu tapi setelah itu dia bikin engram oh berarti itu lebih 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 tua ya lebih tua lebih tua what the fact engramnya google itu 2006 kalau gak salah word to fact karena kan yang diterima sama neural network itu kan faktor angka gitu ya nah kalau saya punya korpus mau bikin sentimen gak mungkin kata-katanya yang saya masukin saya pasti harus ada embeddingnya nah ya itu word to fact ada open source nya jadi cari aja yang kayak contoh-contoh dari word to fact nya google tapi tapi kalau kayak gitu berarti walaupun engram relatif lebih lebih mudah daripada word to fact tetap aja word to fact yang akan masuk ke nn kan ya karena kan ya yang gak mungkin kata-katanya harus numeral kan yang masuk big data nya itu sebenarnya di unstructured untuk ngebersihin begitu dia faktor pasti kecil sih menurutku biasanya toolkit-toolkit itu udah sediain kok misalnya kamu masukin kata-katanya nanti dia bikinin word to fact pakai c++ biasanya engram juga itu c++ basic code tapi kalau ada kita baru belajar tuh mau belajar c++ dia tuh berat kali nanti kalau kita selesai belajar ini kita bikinnya c++ saya balik ke engineering yang bener iyalah biar tau dulu memori layout lah iya iya Kenny Lukman ada nanya apakah NLP bisa get seluruh dokumen resmi dan ambil bobot dari teks sejenis grading baca oke ini banyak sekali konteksnya ya Lukman kalau untuk ambil seluruh dokumen ya itu bukan NLP task itu crawler task oke nah kalau saya udah dapat teksnya apakah nyari bobotnya dari tes ya itu saya punya saya bikin embedding dulu dari embedding saya perform algoritm kayak ranking scoring gitu ya itu pelajaran minggu lalu itu embedding jadi jadi infektor dulu lah dokumennya semua kayak tadi yang saya tunjukkan di tools namanya LIT LEAD setelah dia dalam faktor kan saya bisa perform klasik machine learning algoritm rule base dan lain-lain oke nah algoritma TTF ini kan lebih ke bagaimana dia meng-convert kata-kata menjadi vektor ya itu biasanya salah satunya TF-IDF itu kemarin minggu lalu kita pelajari dicoba lihat video video yang di minggu lalu kamu mungkin missing oke izin bertanya Pak Risman silahkan apakah persplexity bisa digunakan selain di engram Pak Risman biasanya kalau tekniknya sih bisa aja karena dia urusannya rumusnya kan semua P probability nah dia terlepas dari dibikin pakai Markov tadi ya pakai engram atau pakai neural nets rumusnya tetap sama tapi intinya persplexity itu bahwa saya gak usah bandingkan nama yang lain tapi saya coba uji model saya itu bagus gak untuk terhadap dirinya sendiri karena kalau enggak saya harus reproduksi model lain bisa jawabannya bisa digunakan biasanya di paper-paper itu persplexity indeksnya dikasih tahu makin kecil makin bagus result dari persplexity kenapa yang makin kecil yang makin bagus ya Pak Rismannya karena dia invest apa tadi itu invest probability untuk untest apa tes data yang unseen jadi harusnya makin kecil itu makin bagus ini kayak apa ya error rate gitu ya tapi untuk text ya error rate untuk language model biasanya biasanya di library udah ada nanti persplexity text library-nya ya itu metrik untuk evaluasi bagus gak hasil kita bikin language model biasanya apalagi apalagi kalau kita yang setting benchmarknya itu agak sulit karena orang lain harus reproduce model kita dulu untuk bisa klaim bahwa saya udah improve persplexity-nya gitu kan berarti relatif ya barisma misalnya saya saya improve punya google GPT-3 saya baseline-nya google terus saya perbaiki modelnya jadi relatif terhadap model sebelumnya tapi kalau kita yang pertama nah itu ya kita set baseline nah di area healthcare itu belum ada di Indonesia yang start mudah-mudahan Edwin kalau ada data selalu mikir language model gitu atau knowledge graph dua doang itu intinya NLP ya habis itu task-nya muncul jadi kalau kita mikirnya task-nya duluan kita akan kepentok di language modelnya ada gak mau bikin chatbot misalnya kalau gak ada language model gimana atau knowledge graph-nya gak ada gimana chatbot-nya akhirnya rule-based di ujungnya paling cuman perform entity recognition sama intent classification selebihnya rule-based kan jadi kita harus selalu mikir kalau bikin sesuatu either itu startup atau corporate selalu mikir gini what we can do what other people cannot do differentiation nah itu hanya kalau di NLP hanya knowledge graph atau knowledge base spesifik dan language model selebihnya use case anybody can do use case siap dan itu di domain spesifik pasti domain spesifik kan ya oh iya knowledge graph di medical misalnya domain spesifik kalau kita punya the largest knowledge graph untuk medicine yang beredar di Indonesia komposisinya dan kita bisa bikin chatbot yang sangat presisi gak begitu sebaliknya ya kita bisa aja bikin chatbot tapi gak presisi ditinggal orang juga kan nyebelin botnya nyebelin bot nyebelin nyebelin gak ada empatinya bot nyebelin languages model juga begitu languages model kita bisa bikin banyak NLP task kalau kita punya domain spesifik languages model nah itu yang saya pengen konsistently mention ke kalian either ya pasti nanti kalian ketemu idenya tapi fighting google fighting facebook untuk yang large languages model is about cost mereka juga udah menang start dan core bisnisnya google kan ya dari awal itu bisnis pakai kognitif AI kalau mau fighting yang generik menurut saya pakai google aja tapi yang lokal kita harus own yang lokal itu yang kalian harus mikir apa yang bisa kita turn jadi lanjut model knowledge graph atau knowledge base banking oke banking yang tentang keuangan financial personal finance misalnya customer service di banking kan pertanyaan mirip-mirip jadi knowledge graph aja nanti chatbot yang balas kalau udah kalau udah gak bisa di handle chatbot baru kasih ke human misalnya event tentang loan atau insurance banyak juga financial product di Indonesia EBFS sukanya ini di bidang finansial udah kebayangan udah mulai terlihat ide-idenya even pakai ngrama yang penting ada barangnya kok iya kan gitu ya oke dari Iqbal apakah bisa crawling data e-book format pdf untuk klasifikasi book wah banyak sekali pdf book ya tapi pertama itu kan ada loyal apa royaltinya ip-nya gitu kalau 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 itu ada semua bilang Oke, so that's it for today ya. Mudah-mudahan berguna buat kalian. Next week kita udah masuk ke topik recurrent neural net, LSTM, GRU, attention, transformer, jadi lebih make sense karena kalian udah ngerti word embedding dan language model, oke? See you di pertemuan ke-8. Selamat makan-makan semua. Selamat bakar-bakar, ya. Terima kasih Pak Risman, terima kasih semua. Oke, thank you. Terima kasih Pak Risman, terima kasih semua.